Pemirsa selalu awasi buah hati Anda dan jauhkan dari benda atau area yang membahayakan keselamatan mereka. Bocah berusia 3 tahun di Tegal, Jawa Tengah, menderita luka bakar akibat tersiram air panas saat hendak dimandikan ibunya. AG menangis di gendongan ibunda. Balita 3 tahun warga desa bumi Jawa, Tegal, Jawa Tengah ini harus menahan sakit akibat luka bakar 30% yang diteritanya. Bermula saat ibunda merebus air untuk memandikan korban di pagi hari. Saat ibunya tengah mengambil handuk, Bocah ini berdiri dan mengambil air panas di gayung yang belum dicampur air dingin. Akibatnya balita ini terluka di kepala, dada, dan punggung. Korban sempat dilarikan ke puskesmas dan kini menjalani rawat jalan karena ibunya juga harus merawat adik AG yang berusia 3 bulan. Beruntung kondisi Bocah yang baru ditinggal sang ayah 3 bulan lalu ini kini berangsur-angsur pulih. Gak berat, hanya 30%, terus itu pak dokter aja gak bilang suruh kesana lagi, itu khusus spesialisnya. Usai konsultasi agar dinyatakan tidak perlu operasi dan dapat sembuh dengan rawat jalan. Orang tua Dimbau selalu waspada, tidak ceroboh, dan menjauhkan buah hati dari benda-benda atau area yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews, Laporkan.